Pemerintah daerah Maluku Utara, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Maluku Utara terus berupaya menekan tingginya harga komoditi ikan di pasaran agar mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhan ikan. Upaya tersebut selain mempermudah masyarakat, juga sebagai langkah pemerintah daerah Maluku Utara untuk menekan laju inflasi daerah salah satunya adalah sektor perikanan. Dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Maluku Utara melakukan berbagai strategi untuk menjaga pasokan ikan hasil tangkapan melayan tetap stabil dengan melakukan langkah-langkah strategis. Salah satu langkah yang dilakukan DKP Malut yaitu, dengan menggelar pencanangan simulasi pengoperasian pusat pendaratan dan distribusi ikan PPID di Pelabuhan Dufa-Dufa, dibawah Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah BP3D, Wilayah 3. Simulasi pusat pendaratan dan distribusi ikan PPID, dicanangkan oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili asisten dua bidang ekonomi dan administrasi pembangunan, Sri Haryanti Hatari. Selanjutnya, simulasi diawali tahapan pemeriksaan dokumen kapal, pengecekan mutu ikan hasil tangkapan, proses pembongkaran, proses pengukuran berat ikan, hingga proses pendistribusian kepada para pembeli. Berbagai tahapan proses itu disaksikan langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Abdullah Asagaf, bersama asisten Gubernur Malut Sri Haryanti Hatari serta unsur terkait. Di kesempatan itu, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Abdullah Asagaf, secara tegas menyampaikan bahwa, langkah yang dilakukan DKP Malut ini sebagai upaya mengoptimalkan satu pintu masuknya ikan di pelabuhan Dufa-Dufa. Selain itu langkah ini adalah bagaimana mencari strategi dan teknis, dengan cara mengatur waktu proses pembongkaran ikan dari kapal dengan baik. Kita buat satu pintu masuknya ikan di pelabuhan ini. Sehingga betul-betul kita dapat mendeteksi harga ikan, siapa yang bermain-main dengan harga ikan. Kita harus mencari strateginya, kita harus mengatur waktunya, agar ikan itu diturunkan dari kapal agar semuanya maksimal dengan satu pintu. Ungkap Kadis KP Malut itu. Pasaran distribusi ikan Yaitu satu pintu. Pintu masuk ikan dan harganya ditentukan di sini dan bisa terbuka. Sehingga yang betul-betul kita bisa mendeteksi daripada harga ikan ini dia bermain-main, siapa yang bermain ke lembaran ini. Nah tujuan kita yang kedua, terdata. Data produksinya satu pintu dan insya Allah kalau di sini bisa terdata karena bertahap. Nah hari ini saya canangkan simulasi yang nanti diresmikan langsung, dicanangkan langsung oleh Ibu Sri, Yaitu Kili Gubernur untuk bagaimana kita mencari dia punya strategi teknisnya. Karena persoalannya kalau kita mau bongkar itu harus kita atur waktunya. Kapal kalau di saat kapal yang jumlahnya banyak, kita harus berapa minit dalam satu kapal dan hal pelayanan yang sehingga ini kita mencoba simulasi. Insya Allah dalam satu bulan kuasa ini akan kita melaksanakan pelaksanaannya dan sambil kita evaluasi. Di mana yang kurang, di mana yang ada kelemahan dan ada kekurangan, akan kita belajar dari pelaksanaan itu. Sementara itu mewakili Gubernur Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, yang mana telah melakukan sebuah langkah baik untuk mengatur proses masuknya ikan di Pusat Pendaratan dan Distribusi Ikan PPID di Pelabuhan Dufa-Dufa. Menurut Sri, salah satu tingginya harga ikan karena mata rantai tataniaga terlalu panjang. Sehingga kita harus memperpendek dengan salah satu cara adalah pencanangan simulasi pengoperasian Pusat Pendaratan dan Distribusi Ikan PPID ini. Kami atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan ini sangat luar biasa. Bagaimana menata harga kemudian menekan inflasi serta bagaimana mengatur rantai tataniaga khususnya di kota Ternateh sebagai barometer Maluku Utara agar lebih baik ke depan, ucapnya. Tim Liputan Jatawan TV Kami atas nama pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perjalanan dan Kelautan ini sangat luar biasa. Salah satu langkah juga untuk bagaimana menata harga kemudian menekan inflasi dan langkah-langkah untuk stabilisasi harga. Serta bagaimana mengatur rantai tataniaga khususnya kota Ternateh sebagai barometer di Maluku Utara ini agar lebih baik ke depan. Bukan berarti bahwa di bodi 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 tidak ada, bukan. Tetapi harus satu harga yang harus dikeluarkan oleh Dinas Perikanan dengan Perindah. Satu harga komoditi ikan sehingga kita nantinya itu akan, kita sudah ngomong kemarin, kalau sampai berlebihan maka akan disimpan di koster sebagai cadangan pangan khususnya ikan di kota Ternateh. Terima kasih telah menonton!